Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno terbuka malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno beragendakan penetapan rekapitulasi suara putaran 2 pilkada DKI Jakarta tingkat provinsi setelah selama ini merampungkan rekapitulasi tingkat kabupaten dan juga kota. Untuk mengetahui informasi terkini terkait rapat pleno yang akan digelar, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Edward langsung dari Hotel Arya Duta Jakarta. Ya Tezar, hal apa saja yang menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat pleno KPUDKI malam ini? Ya Liza, memang seperti halnya pada putaran pertama kemarin dan untuk saat ini memang nanti baru akan dimulai rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Baru akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan nampaknya seperti pada putaran pertama kemarin di mana nantinya juga rapatnya tentunya akan dipimpin oleh jajaran pimpinan KPUDKI Jakarta. Kemudian nanti akan dihadiri oleh dua pasangan calon yang bertanding pada putaran kedua kemudian juga saksi-saksi juga akan hadir demikian juga dengan undangan-undangan dan persiapan juga sudah terlihat sini. Jadi tinggal kita menunggu acaranya sekitar pukul 19.30 dan nanti seperti halnya pada putaran pertama nanti KPUDKI Jakarta juga akan membuka satu persatu kotak yang ada di depan. Ada enam buah kotak yang masing-masing kotak ini mewakili setiap kota dan juga keupatan yang ada DKI Jakarta yang di dalamnya ada formulir DB hasil rekapitulasi di tingkat kota keupatan. Jadi nanti akan direkapitulasi di sini adalah formulir DB tersebut dan nantinya setiap kotak yang dibuka itu akan dihitung di papan. Nah nantinya setiap hasil dari formulir DB tingkat kota dan juga tingkat keupatan ini akan dievaluasi dan juga diberi masukkan oleh saksi-saksi dari masing-masing calon dan juga temuan-temuan yang terdapat di lapangan untuk menjadi bahan evaluasi dari penelenggaraan KPUDKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan memang KPUDKI Jakarta nanti baru akan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi karena memang untuk penetapan dari siapa pemenang pada putaran kedua ini baru akan dilakukan sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 Mei. Karena KPUDKI Jakarta ini menunggu atau memberikan waktu selama 3 hari kepada masing-masing pasangan calon untuk jika ada gugatan mereka bisa mengajukan sengketa gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang jika kita lihat dari syarat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini untuk daerah-daerah provinsi yang berpopulasi sekitar 6 hingga 12 juta ini syaratnya adalah sengketa selisih sekitar 1 persen sedangkan kita tahu bahwa beberapa lembaga survei dan juga real count yang dirilis oleh KPUDKI Jakarta ini ada selisih sekitar 15 hingga 16 persen. Jadi berdasarkan syarat tersebut memang nampaknya sulit untuk mengajukan hasil gugatan sengketa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini ke Mahkamah Konstitusi. Elisa? Ya Tezar dengan Dora di studio. Kemudian berdasarkan real count KPUDKI sebelumnya pasangan Anis, Sandi ini unggul atas pasangan Ahok Carot. Bagaimana komposisi suara pada hasil rekapitulasi malam ini Tezar? Ya Dora memang nampaknya seperti halnya pada putaran pertama memang nanti hasilnya kemungkinan tidak akan jauh karena memang pada putaran pertama ini hasil dari real count yang dilakukan oleh KPUDKI Jakarta dengan hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan di sini hanya berbeda 0,01 dan 0,02. Ini hasil yang sangat tipis sekali dan ini juga bisa menjadi gambaran untuk rekapitulasi malam ini yang kemungkinan juga tidak akan berbeda jauh dari hasil real count yang setelah dirilis oleh KPUDKI Jakarta melalui website resminya. Dan memang kita tahu bersama bahwa di website itu tertera bahwa pasangan Ahok Carot ini mendapatkan 42,05% atau sekitar 2,3 sekian juta suara. Dan juga untuk pasangan Ani Sandi ini mendapatkan 87,95% atau sekitar 5,2 juta sekian suara dengan kita tahu bersama bahwa ada kenaikan di tingkat partisipasi masyarakat untuk pada putaran pertama sendiri sekitar 77,1% tingkat partisipasinya. Sementara untuk putaran kedua ini naik menjadi 78% yang berarti bahwa ini untuk tingkat partisipasi masyarakat di Jakarta ini kemungkinan nanti dari hasil resmi ini kita tahu bahwa ini akan di atas rata-rata nasional atau target nasional yang ditargetkan sekitar 77,5%. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana hasil yang akan ditetapkan untuk rekapitulasi KPUDKI Jakarta untuk putaran kedua ini yang akan digelar nanti malam. Dora. Baik, terima kasih atas laporan Anda Tezar Aditya dan jurukamera Edward langsung dari Hotel Aryaduta Jakarta.